Halo KoFriends, disini kita punya soal luas suatu persegi dinyatakan dengan bentuk aljabar yaitu 4x2-20x25 panjang sisi persegi tersebut yang mungkin adalah berapa? Nah, jadi disini itu adalah kita bisa gunakan yaitu untuk rumus luas persegi itu sama dengan S2 Nah, jadi S ini adalah yaitu sebagai sisinya Nah, kita tahu disini kan untuk luas perseginya itu adalah yaitu disini adalah bentuk aljabar ini Nah, jadi kan disini kita tuliskan itu menjadi yaitu 4x2 kemudian min 20x lalu plus 25 kemudian sama dengan S2 Nah, jadi disini itu yang pertama agar kita bisa menemukan panjang sisinya ini yaitu kita bisa faktorkan dulu bentuk aljabar tersebut Nah, kita tuliskan disini adalah yaitu 4 kemudian x2-20x lalu plus 25 5 itu sama dengan Nah, kita disini itu untuk mengubahnya kita bisa gunakan yaitu cara memfaktorkan Kita lihat pada koefisien yaitu pada x2 ini yaitu adalah 4 Nah, kemudian dengan konstanta yaitu adalah 25 Jadi disini itu kita bisa kalikan dulu yaitu kan disini menjadi yaitu 100 Kemudian disini kita bisa cari faktornya Nah, kita cari faktornya itu adalah disini kita tulis adalah yaitu plus min 20 Nah, jadikan disini itu adalah untuk konsepnya itu kita disini itu cari faktor yang jika dikalikan itu menghasilkan 100 Jika dijumlakan itu menghasilkan yaitu min 20 ini Nah, seperti ini konsepnya Nah, maka faktor tersebut itu adalah yaitu adalah disini min 10 dengan yaitu min 10 Nah, jadikan disini itu kita bisa tuliskan itu kan menjadi yaitu 4x pangkat 2 kemudian min 10x Nah, lalu disini adalah plus yaitu adalah disini kita tuliskan menjadi min 10x kemudian plus 25 Nah, seperti ini Lalu disini itu kita lanjutkan itu kan akan menjadi sama dengan yaitu disini adalah kita bisa keluarkan yaitu nilai dari adalah yaitu 2x Nah, seperti ini kemudian dikalikan menjadi yaitu 2x kemudian disini adalah min 5 Nah, seperti ini Kemudian pada min 10x kemudian plus 25 ini kita bisa yaitu keluarkan yaitu adalah min 5nya Nah, jadikan disini min 5 kemudian disini dikalikan yaitu menjadi 2x lalu min 5 Nah, jadi seperti ini Lalu kita lihat disini kan ada yang sama yaitu kan 2x min 5 dengan 2x min 5 Jadi kita bisa keluarkan disini menjadi sama dengan yaitu adalah kita tuliskan menjadi yaitu 2x min 5 Kemudian dikalikan dengan yaitu disini sama yaitu adalah 2x min 5 Nah, jadi seperti ini Maka disini itu sudah kita ketemu yaitu bentuk faktor dari bentuk algebar tersebut Nah, jadikan disini itu kita bisa ubah disini kan berarti menjadi yaitu adalah kita tuliskan disini menjadi 2x kemudian disini min 5 Dikalikan dengan 2x min 5 kemudian sama dengan s pangkat 2 Nah, selanjutnya setelah seperti ini Ini kan bisa kita kalikan Berarti kan disini akan menjadi yaitu 2x min 5 kemudian dipangkatkan dengan 2 kemudian sama dengan yaitu s pangkat 2 Nah, setelah seperti ini kita bisa ubah yaitu kan berarti kan akan menjadi yaitu akar dari yaitu 2x min 5 Dipangkatkan dengan 2 kemudian sama dengan yaitu s Nah, jadi nilai dari s ini kita ketemu menjadi sama dengan yaitu adalah 2x min 5 Nah, jadi ketemu jawabannya itu menjadi seperti ini Maka disini untuk opsi yang tepat itu adalah opsi yang a Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!